Benar kata legenda Timnas Bambam Pamungkas. Siapapun dia, apapun latar belakangnya, asal dia membela merah putih, harus kita dukung. Itu harusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang dunia sepak bola ya. Hari ini sepak bola Indonesia terpecah menjadi dua. Ada yang lokal pret. Sama ada netizen yang sudah percaya akan perubahan yang terjadi di Indonesia. Saya mau mengkritisi di sini adalah tentang orang-orang yang menolak naturalisasi. Orang-orang yang menolak naturalisasi di dunia sepak bola. Seperti itu. Tapi langsung saja saya kasih contoh. Pada tahun 1998 Perancis ditunjuk sebagai tuan rumah piala dunia. Dan di tahun 1998 adalah kali pertama Perancis menjadi juara piala dunia. Jika kalian lihat komposisi pemain Perancis pada saat itu sebagian besar atau 60 persen, 70 persennya atau 50 persennya lah ya. Itu adalah pemain-pemain yang bukan asli Perancis. Itu asli pemain naturalisasi. Kenapa? Mereka tidak punya daerah Perancis. Melainkan mereka adalah imigran-imigran yang berasal dari Afrika, dari Timur Tengah atau dari berbagai daerah lainnya menjadi warga negara Perancis. Dan akhirnya Perancis pun menjadi juara. Seperti itu. Kemudian di tahun 2018 atau sekitar 20 tahun kemudian setelah Perancis menjadi juara piala dunia. Perancis menjadi juara piala dunia kembali di tahun 2018. Dengan komposisi pemain naturalisasi hampir 90 persen yang bermain di Timnas Perancis adalah keturunan Afrika. Tidak ada garis keturunan darah Perancis sedikit pun. Kita tahu ya Perancis itu adalah kulit putih, rambut pirang, blondi begitu kan. Tapi yang saat itu kita lihat yang ada di susunan Timnas Perancis itu orang-orang berkulit hitam legam yang berasal dari Afrika. Nah disini kita harus membuka mindset para lokal pret-lokal pret ini bahwa prestasi itu sudah tidak terbatasi lagi dengan warna kulit atau harus darah Indonesia murni itu tidak bisa. Karena namanya prestasi selama dia di jalur yang benar itu bisa dilakukan dan itu tanpa melanggar norma-norma yang ada. Jadi menurut saya ketika Indonesia menaturalisasi pemain-pemain Indonesia keturunan ya, artinya dia masih punya garis keturunan Indonesia entah dari moyangnya, entah dari buyutnya, entah dari kakeknya, entah dari orang tuanya. Demi meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia saya rasa ya sah-sah saja. Tidak perlu juga digembar-gemburkan harus lokal pret gitu kan. Lokal pret ini kan yang memunculkan pertama kali kan Pak Bota ini kan, mantan keeper Timnas Indonesia ini kan. Pak Bota ini kan yang menteriakan lokal pret-lokal pret hingga akhirnya membelah masyarakat Indonesia. Ada yang sebagian harus pro dengan pemain yang notabene full lokal, ada pemain yang notabene bukan pemain lokal. Tapi dia punya darah keturunan yang bermain di luar negeri. Artinya secara kualitas, ya jauh lebih berkualitas pemain-pemain keturunan yang bermain di luar negeri daripada pemain-pemain yang main 24 jam di dalam negeri. Seperti itu, karena secara sistem kompetisi saja kita sudah berbeda seperti itu. Ditambah lagi ada lagi pelatih-pelatih lokal yang menyarankan tidak usah bermain di luar negeri. Kalau tidak dapat jam bermain. Asal kalian tahu, pelatih itu tuh pernah kabur dari latihannya Timnas. Jadi kalian tuh, apa ya, jangan langsung mentah-mentah gitu loh. Dan mereka-mereka ini yang tidak setuju dengan naturalisasi ini kan, karena otak mereka ini kan katak dalam tempurung. Nggak mau keluar, nggak mau ngelihat perubahan. Maunya seolah-olah dia sendiri yang besar. Padahal kita ini harus menerima perubahan supaya kita ini bisa berkembang lebih baik. Khususnya di dunia sepak bola. Seperti itu. Kalau kita menutup kemungkinan, saya kasih tahu ya. Kalau kita menutup, tidak menerima loh naturalisasi. Ya jujur aja, kita akan begini-begini terus. Dan yang harus kamu lihat tahu ya, Maroko itu bisa menjadi juara empat di Biala Dunia 2022 kemarin. Itu karena mayoritas pemain-pemainnya adalah pemain-pemain yang punya darah garis keturunan Maroko, tapi lahir besar di luar negeri. Lihat kan, kalau kita mau tutup mata terus harus lokal pret, lokal pret, ya jujur aja. Otak kalian tuh sama aja kayak sama si om botak itu. Ya begitu-begitu aja, nggak berkembang. Kayak gitu. Jadi tolong buat kalian pecinta lokal pret, ubah mindset, ubah cara pandang. Dunia sudah tidak sempit itu, teman-teman. Dunia ini sekarang sudah luas. Kita harus bisa menerima perubahan. Demi prestasi. Atas nama Indonesia. Benar kata legenda timnas Bambam Pamungkas. Siapapun dia, apapun latar belakangnya, asal dia membela merah putih, harus kita dukung. Itu harusnya. Jangan mentang-mentang kita cuma juara di kelompok umurnya langsung begitu bangga. Sekarang berapa banyak sih yang juara-juara di kelompok umur itu bisa bertahan di timnas senior. Nggak ada bos. Jamannya Evan Dimas. Siapa sih? Sisa Dimas Derajat. Dimas Derajat pun kemarin bermain melawan Irak. Juga nggak bisa ngapa-ngapain, teman-teman. Seandainya Dimas Derajat itu bisa main di Liga Korea kah? Liga Cina kah? Atau Liga Arab kah? Atau Liga Qatar kah? Yang jelas jangan main di Indonesia deh. Mungkin Dimas Derajat menjadi striker yang tajam. Tetapi ya karena nggak bisa keluar mainnya cuma di dalam negeri aja ya. Kayak ginilah hasilnya. Nggak bisa kita mendapatkan striker-striker yang lebih bagus. Seperti itu. Jadi sekali lagi buat kalian para pecinta lokal pret kalian harus merubah cara pandang kalian. Kalian harus merubah cara berpikir kalian. Nggak selamanya kayak begini terus. Walaupun kemarin kita habis dibantai sama Irak sih. Itu yang dibantai itu jujur sedih. Tapi kita lupakan itu. Itu bukan akhir dari sebuah perjuangan. Itu baru awal. Kita masih bisa menata lebih baik. Oke itu saja untuk video kali ini. memang agak sedikit harus mengdobrak ya lokal pret ini supaya dirubah lah tapi kalau mereka mau tidak mau merubah ya sudah itu hak mereka. Yang jelas saya sebagai orang yang bisa mengedukasi lokal pret agar merubah cara berpikir mereka. Kalau mau berubah ya berubah. Kalau tidak ya tidak. Itu urusan mereka. Itu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.